Para siswa TKIT Mutiara Idaman Bangkalan memberikan bunga dan melepas balon bersama bundanya pada 22 Desember. Sementara siswa-siswi di Kabupaten Pasuruan mengajari ibu-ibu asal pelosok desa berkarya dengan pinus dan membuat produk berbahan susu. Anak-anak TKIT Mutiara Idaman Bangkalan Jawa Timur merayakan hari ibu pada 22 Desember di Stadion Gelora Bangkalan. Anak-anak TKIT Mutiara Idaman Bangkalan Jawa Timur berkarya ibu-ibu. Anak-anak TKIT Mutiara ini memberikan bunga kepada ibu-ibunya serta melepas balon bersama-sama. Momen haru terlihat saat para siswa memberikan bunga dan ucapan yang ditulis langsung oleh siswa kepada ibunya. Kegiatan ini juga untuk mengajarkan anak cara mengekspresikan kasih sayang kepada ibu yang diwujudkan melalui surat dan bunga. Disitulah anak usia emas. Jika kita mengkondisikan anak usia emas dengan ketepatan dengan hari ibu memberikan sesuatu yang terbaik, walaupun itu adalah kasih sayangnya berupa bunga. Sementara di Desa Puspo Pasuruan Jawa Timur, hari ibu dirayakan dengan belajar membuat aneka makanan berbahan susu dan kerajinan dari bunga pinus. Para ibu dibimbing siswa SMKN Puspo mengenai cara memanfaatkan limbah pohon pinus dan mengolah susu hasil sapi perah sehingga bisa menghasilkan uang. Mempraktekan beberapa macam-macam produk tujuannya agar ibu-ibu itu bisa memiliki keterampilan dan bisa di jual. Baik susu sapi maupun bunga pinus mudah ditemukan di lareng Gunung Bromo, sehingga cukup mudah bagi para ibu memproduksi kerajinan. Diajarin membuat bunga dari bunga pinus, terus membuat gandulan kunci, membuat permen susu, dan juga belajar untuk kutu. Belum ada, tapi ini mungkin kesempatan bagi kami karena di sini kebanyakan ibu-ibu di sini juga memelihara sama perah, dan juga untuk bahan buat bunga pinusnya di sini juga banyak. Selain itu, para ibu juga diajarkan cara mengambil gambar untuk memasarkan karyanya melalui media sosial.